bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya pernah kita baca contoh muftadak khobar tapi beda jenis yaitu al-arabiyyatulisanul muslimin padahal kita sudah membahas kaedah muftadak khobar itu harus sama jenis maka ini jawabannya yaitu bahwa khobar itu ada macam-macam macam-macam khobar poin ini penting kita bahas karena banyak aplikasi di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang berupa khobar bentuk seperti ini banyak khobar yang beragam bentuk sebagaimana contoh adanya khobar untuk suatu muftadak tapi ternyata beda jenis jadi tidak sama maka kita perlu tahu bahwa pertama, kelompok pertama ada pembagian khobar itu yaitu khobar yang merupakan khobar sifah dan khobar ghayru sifah jadi gambarnya begini khobar sifah itu kalau kita baca catatan kaki ya biasanya berupa isim fa'il kemudian isim maf'ul atau isim taf'dil atau sifat musyabbah jadi khobarnya berupa isim-isim mushtad jadi kata-kata jadian kata pentukan kalau pernah belajar sorof itu tahu isim fa'il apa isim maf'ul apa ini kan pentingnya kalau belajar nahu itu sekaligus belajar sorofnya tidak bisa satu-satu cuma pembahasannya kadang memang diklasifikasikan kalau ingin fokus di sorof ini sorof di bagian ini nanti ada nahu-nya jadi berdampingan terus belajar nahu sama sorof karena sorof itu kan biar tahu kita semakin tahu bentuk-bentuk kata perubahannya jadi kalau khobarnya berupa isim-isim mushtad maka ini khobar sifah pengertian mudahnya seperti itu khobar sifah itu khobarnya berupa isim-isim mushtad seperti isim fa'il isim maf'ul sifat musyabbah atau isim taf'dil bila khobarnya seperti ini maka ia harus menyesuaikan jenis mushtadak ya menyesuaikan jenis mushtadaknya jadi kalau mushtadaknya mudahkar ya khobarnya mudahkar kalau mushtadaknya mu'annath ya khobarnya mu'annath contoh mudahkar itu al-qomaru munirun al-qomaru itu kan isim mudahkar ya dan munirun ini isim fa'il bentuknya isim fa'il ini kata jadian ya disitu tidak boleh kita bedakan jenisnya yaitu al-qomaru muniratun tetapi harus sama-sama mudahkar al-qomaru munirun al-qomaru munirun lain halnya dengan asyamsu asyamsu ini mu'annath ya ini wawasan juga asyamsu ini mu'annath ya para pendengar sekalian banyak ayat menyebutkan kalimat asyamsu dan diri dengan tanda-tanda mu'annath ya seperti fiilnya fiil mu'annath kemudian khobarnya khobar mu'annath dan seterusnya ya maka disini munirun harus mu'annath tidak boleh munirun tetapi harus muniratun ya mu'annath jadi sama-sama mu'annath demikian juga dengan contoh berikutnya al-jamalu kabirun ya al-jamalu kabirun maka kabirun ini mudahkar karena al-jamalu mudahkar lain halnya kalau anak kotu ontak betina maka kabirutun mu'annath sama-sama mu'annath nah inilah kaedah yang mengatakan muptadak dan khobar itu harus sama jenis kapan yaitu bila mana memang khobarnya berupa isim mushtaq ya seperti isim fa'il isim maf'ul sifat musyabbah atau isim taftil bila mana memang tidak berupa isim mushtaq maka boleh saja tidak sama jenis ya khobar ini boleh tidak sama jenis terhadap muptadaknya contoh sebelumnya al-jamalu lisanul muslimin lisan ini bukan isim mushtaq ya tetapi isim jamit atau memang bentuknya seperti itu lisan ya maka disitu lisan mudahkar al-jamalu mu'annath maka tidak harus sama jenis dan disitu juga ada tabel yang menyebutkan contoh-contoh khobar gairusifah yang disitu memang tidak sama jenisnya dengan muptadaknya contohnya itu seperti al-janatu haqqun surga itu benar adanya wanaru haqqun dan neraka pun juga benar adanya ya jadi haqqun disini isim mudahkar menjelaskan al-janatu dan an-nar yang masing-masing adalah isim mu'annath ya seperti itu ya demikian contoh lain as-safaru kit'atun minal adab safar itu kit'atun minal adab kit'ah ini masdar ya masdar itu isim jamit maka disitu bukan isim mushtaq boleh tidak sama jenis terhadap muptadaknya saya kira ini jelas insyaallah ya jadi ini menjawab pertanyaan kenapa kok ada contoh muptadak khubar yang tidak sama jenis maka ini jawabannya yaitu khubar ada yang sifah ada yang gairu sifah wassalallahu wassalam ala nabi'ina muhammad bismillahirrahmanirrahim masuk kepada poin terakhir pembahasan muptadak khubar ya melengkapi bahasan muptadak khubar yaitu dimana khubar itu ada yang mufrod ada yang berupa jumlah atau ada yang berupa sifah jumlah lalu apa masing-masing daripada atau maksud daripada masing-masing istilah tersebut maka yang pertama khubar itu ada yang berupa khubar muftrod ya ini kita sebut khubar muftrod itu bukan berarti isi muftrod bukan tetapi khubar muftrod itu khubar yang berupa kalimat yang disitu hanya satu kata ya jadi kalau misalkan ada contoh al-ulamau mukramuna disitu mukramuna isim jama' mudhakar salim isim jama' mudhakar salim itu satu kata ya kita gak melihat itu jenis atau bentuknya bentuk isim jama' ya tapi kita lihat itu ada beberapa kata disitu maka disitu ada satu kata saja mukramuna khubar-khubar yang seperti ini yang hanya satu kata ya entah itu isim musana isim jama' atau isim mufrod juga ini khubar ini dikatakan sebagai khubar mufrod khubar yang berupa kalimat tunggal ya dan masuk dalam pengertian khubar mufrod adalah khubar yang berupa kata macemuk kalau dalam bahasa Arab ada istilah idofah contohnya seperti yang sudah kita bahas al-arapi yatu lisanul muslimin bahasa Arab itu bahasa kaum muslimin maka lisanul muslimin disitu masuknya kategori khubar mufrod ya khubar mufrod kemudian yang kedua ya misalkan contoh lain misalkan al-qur'an galamullah al-qur'an itu adalah firman Allah ya maka kalimat galamullah ini merupakan rangkaian idofah contoh rangkaian hukum idofah disitu merupakan khubar mufrod ya bagaimana khubar yang lain maka kita lihat yang kedua adalah khubar jumlah ya khubar jumlah sebagaimana definisi jumlah itu sendiri ya ada istilahnya dia rangkaian kata ya dimana disitu juga ada jumlah ismiyah kemudian jumlah filiyah ya dan tentu ketika dikatakan jumlah berarti maknanya sempurna nah ini ada juga khubar yang bentuknya seperti ini ya ada khubar yang bentuknya berupa khubar jumlah baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ismiyah itu kalau diawali isim fi'liyah kalau diawali fi'il ya pada khubarnya ya pada khubarnya bukan pada jumlah secara keseluruhan tetapi pada poin khubarnya sehingga sehingga akhirnya dikatakan khubar jumlah bisa ismiyah atau fi'liyah cuman nanti khubar yang seperti ini khubar yang berupa jumlah ini dia punya ketentuan yaitu khubar ini ada di dalamnya domir yang mengikat kepada muptada utama gambarnya seperti ini asabru akhiruhu hulwun sabar itu ujung-ujungnya manis ya sabar itu ujungnya manis memang sabar itu pahit tetapi ujungnya manis akhir dari kesabaran adalah manis kemanisan bukan kepahitan ya maka asabru akhiruhu hulwun asabru ini muptada khubarnya akhiruhu hulwun ya jumlah ini menjelaskan kalimat sabar asabru dan akhiruhu hulwun ini adalah khubar untuk asabru bentuk khubar inilah yang kita katakan khubar jumlah khubar inilah yang kita katakan khubar berbentuk jumlah disitu kita lihat jenisnya apa khubar ini apa yaitu khubar jumlah ismiyah jumlah ismiyah karena memang awalannya akhiruh akhiruh itu jenisnya isim maka kita katakan jumlah ismiyah dan disitu ada domir yang mengikat kepada muptada perhatikan maka disitu akhiruhu ini kan rangkaian idofah hu disitu adalah ha yang itu merupakan domir yang kembalinya kepada kalimat asabru ya jadi akhiruhu itu dua kata akhiruhu plus hu hu itu kembalinya ke asabru jadi akhirnya akhir daripada kesabaran holun ya maka disitu ada jumlah ismiyah kalau ditanya lalu statusnya masing-masing apa dalam khubar tersebut maka jawabannya sama itu akhiruhu sebagai muptada holun sebagai khubar ya hulun sebagai khubar jadi ada muptada khubar di dalam khubar dan muptada khubar ini yang merupakan jumlah ismiyah posisinya sebagai khubar untuk muptada utama yaitu asabru seperti itu ya nah ini contoh contoh untuk khubar jumlah ismiyah contoh untuk yang fi'liyah kita lihat satu saja kita baca ya ahmadu yanam ahmadu yanamu ahmad ini isim sebagai muptada muptada utama yanamu ini fi'il tetapi perlu diingat ini bukan semata-mata fi'il saja pada hakikatnya disini yanamu ada kata yang dihilangkan atau tidak terlihat yaitu yanamu huwa maka ini terangkaian fi'il dan fa'il maka dikatakan jumlah fi'liyah sebagaimana kita pernah membahas fi'il dan fa'il dari rangkaian fi'il fa'il itu disebut jumlah fi'liyah yanamu huwa huanya tidak terlihat ini dikatakan jumlah fi'liyah yang statusnya sebagai khubar untuk ahmadu jadi huwa itu kembali ke kalimat ahmadu dan ingat domir ini harus sesuai domir ini harus sesuai dengan mubtada utama jadi kalau contohnya misalkan aisyah tu tanamu aisyah tidur sedang tidur maka aisyah tu tanamu hiya aisyah tu tanamu hiya seperti itu jadi domir di dalam khubar jumlah itu yang kembali kepada mubtada harus sesuai jenisnya ya ini tentang khubar jumlah ada satu lagi yaitu apa yang disebut dengan khubar hibah jumlah yaitu khubar berupa cermajrur atau zorof ya cermajrur jelas ya sebagian kita pernah belajar ya isi macrur yang diawali oleh huruf cer ada pun zorof itu adalah keterangan tempat atau waktu contoh misalkan kalau jermajrur zaitun fil maktabi zaitun berada di dalam kantor maka fil maktabi adalah jermajrur yang statusnya sebagai khubar jumlah atau contohnya zorof umaru amamal maktabi umar ada di depan kantor maka amamal maktabi adalah zorof dan madhruf yang disitu statusnya sebagai khubar jumlah untuk mubtadaknya masing-masing yaitu umaru dan zaitun insyaallah jelas itu contoh macam-macam khubar bila kita melihat susunan atau bentuk kata yang ada di dalam khubar itu wassalallahu wassalam ala nabi jenna muhammad